Sementara itu ada 65 jadwal penerbangan domestik di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta yang segera dipindahkan ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Pemindahan dilakukan menyusul hampir seluruh sisi infrastruktur Bandara Baru Yogyakarta selesai dibangun. Pemindahan 65 rute dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Baru Yogyakarta atau IIA dijadwalkan efektif per Oktober seiring rampungnya pengerjaan pembangunan Bandara Baru. Pemindahan penerbangan bukan dengan alasan untuk pengisian slot penerbangan di Bandara YIA melainkan karena potensi pasar dinilai cukup menjanjikan. Hal ini terbukti dari lima jadwal penerbangan yang telah dilayani di YIA tingkat keterisiannya atau okupansinya cukup tinggi yaitu di atas 60% seperti rute penerbangan ke Palangkaraya, Samarinda, dan Jakarta. Bandara YIA telah dioperasionalkan sejak Mei lalu selama periode awal tercatat ada 62 penerbangan sementara pada bulan Juni melonjak hingga 290 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai lebih dari 27 ribu orang. Luasnya cover area penumpang membuat Bandara ini diminati penumpang dari wilayah DIA dan Jateng, wilayah selatan seperti Ciracap, Kebumen, Purworejo, hingga Temanggung, serta Banjarnegara. Tapi paling tidak, di bulan Oktober kami ini akan mengakomodir rute-rute sesuai dengan rencana yaitu sekitar 65 penerbangan yang akan kita alihkan dari Adi Sucipto ke YIA. Insya Allah di tanggal 17 besok kami akan ada rapat dengan ISM untuk membicarakan tentang penerbangan mana saja yang akan dipindahkan dari Adi Sucipto, Yogyakarta ke DIA. IHSG dan rupiah dibuka merah pada pagi hari ini. Apa penyebabnya dan apa faktor yang bisa kita cermati? Informasinya usai cita berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya.